9 jam, 8 jam karena ada pasar menjadi macet, ada pekerja keluar dari pabrik macet, saya ngalami sendiri pernah sekali, hampir 6 jam. Setelah meresmikan tol Bocimi Ruasci Gombong, parung kuda secara langsung, Presiden Jokowi langsung curhat pernah terjebak macet. Jokowi beberapa tahun yang lalu, mengaku pernah terjebak macet saat berangkat dari Jakarta ke Sukabumi hingga berjam-jam, tentunya dengan selesainya tol Ruasci Gombong, parung kuda tersebut, kata Jokowi akses masyarakat lebih cepat. Sukabumi memiliki daya tarik wisata dengan istilah gurilap, gunung, rimba, laut dan pantai, dengan adanya tol ini semakin mudah di kunjungi. Presiden Jokowi secara meresmikan tol Bocimi Ruas Jalan Cigombong, parung kuda, Jumat, 4 Agustus 2023, peresmian berlangsung pada pukul 8.45 WIB, didampingi Menteri PUPR Basuki, Menteri BUMN Erick Thohir. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Bupati Sukabumi Iosomantri, dalam sambutannya Presiden Jokowi mengungkapkan, tol Bocili Ruas Cigombong-Cibadak sepanjang 11,9 km, Jokowi berharap dengan selesainya pembangunan tol Cigombong. Parung kuda ini masyarakat tidak kembali bermacet-macetan di jalan. Tidak hanya itu, Jokowi juga berharap dengan tingginya mobilitas masyarakat dan barang, investasi Jawa Barat juga bisa terus meningkat. Bocili Ruas Cigombong-Cibadak Sampai tadi, 6 jam, 9 jam, 8 jam, karena ada pasar menjadi macet, ada pekerja keluar dari pabrik macet. Saya mengalami sendiri, pernah sekali. Hampir 6 jam. Artinya, mobilitas orang, mobilitas barang akan semakin cepat dengan adanya jalan tol ini. Ke pelabuhan ratu, ke geopak gilete, ke ujung kenteng, semuanya jadi terbuka karena lebih cepat. Sesi yang berikutnya kapan, Pak? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!